Dan memang suaranya juga memang kan gak main-main dan tidak editan gitu Kita semuanya juga udah liat pastinya waktu kemarin tampil di istana Dan sekarang juga banyak program-program besar, konser-konser besar yang melibatkan Karel Jadi mudah-mudahan kalau menurut aku ini masih bocah ya Mudah-mudahan gak ada pro dan kontra lah harapan saya Dan kita harus support karena ini kan juga anak-anak yang berperesta Sejak viral tampil di sana negara di hadapan orang nomor 1 di Indonesia, Pak Jokowi Nama Varel Prayoga kian melambung Yaps, bocah pelantun lagu Ojo di Badinke yang hit saat ini Varel Prayoga pun juga kembali tampil konser di beberapa tempat Sebagai yang kita tahu, viralnya lagu yang dibawakan Varel Berpula ketika ia meng-cover lagu Ojo Badinke saat berduet dengan Villa Thalia Lelah kesempatan inilah membuat Varel bisa bernyanyi di istana negara loh guys Pada 17 Agustus 2022 lalu Bersama Pak Jokowi pula, Varel mendapat dukungan pesan yang memotivasi Jangan lupa belajar ya Jangan lupa juga sekolah terus sampai setinggi-tingginya Ya, pesan Pak Jokowi itu aja Ya, siap-siap Kalau sudah besar mau jadi apa kamu Varel punya cita-cita apa? Pertanyaan sukses Lewat pemberitaan yang beredar luas Inul dan Latista dikait-kaitkan dengan Varel Prayoga Saat mengisi sebuah acara di Bilangan Jakarta Timur waktu lalu Inul turut mengomentari Varel yang tenar saat menghibur di istana negara loh guys Dan ia pun turut mendukung karil Varel di dunia tarik suara Meski usia Varel masih 12 tahun Inul selaku penyanyi dangdut senior Tak banyak komentar perihal Varel yang tidak menyanyikan lagu anak-anak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku tidak ada niatan karena sejujurnya artis safari Banyuwangi sudah handle dia dengan baik dan sangat baik Servisnya juga baik sama anak dan orang tuanya juga aku lihat juga semuanya udah baik Terima kasih telah menonton Manajemen aneka safari ini juga bener-bener Membuat dia nanti hasilnya menjadi artis yang bertalenta Itu aja sih Kalau aku support banget ya Tidak ada Pikiran negatif Sedikit pun Aku justru support dia karena Bocah ini sangat bertalenta dan Jarang sekali anak-anak bocah-bocah kayak begini kan Kalau dapet kesempatan emas gitu Di panggung-panggung besar Jadi kita harus support Karena kita lihat value-nya ketika dia menyanyi Semua juga perasaan diuntungkan Jadi mohon supportnya Laku anak-anak yang sesuatu Pokoknya aku support Apapun yang dilakukan Farrell saat ini Aku support banget Bro mau kasih lagu gak sama dia sama Farrell? Bikinin lagu gak? Aku gak bisa kiptain lagu Nanti kita belajar dulu Boleh banget komen di kolom komentar Sampai jumpa Bye bye